Halo teman-teman, kita ketemu lagi di channel saya, channel seputar hukum dan peradilan Menurut pasal 1 ayat 25 Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu Rupa Pertama, transaksi bagi hasil dalam bentuk mudorobah dan musyarokah Kedua, transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijaroh atau sewa-beli dalam bentuk ijaroh muntahiyah bitamlik Ketiga, transaksi jual-beli dalam bentuk piutang murobahah, salam, dan istisna Keempat, transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang kor Kelima, transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijaroh untuk transaksi multi jasa Kelima transaksi tersebut dilakukan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah Dan atau unit usaha syariah dan pihak lain Yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana Untuk mengembalikan dana tersebut setelah jaga waktu tertentu Dengan imbalan ujroh tanpa imbalan atau bagi hasil Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, share, dan subscribe Terima kasih sudah menonton